Penyidik KPK saudara mendatangi gedung Mahkamah Agung untuk mencari bukti tambahan kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung yang melibatkan Hakim Agung Sudrajat. Selain Hakim Agung Sudrajat, ada juga lima pegawai Mahkamah Agung yang ditetapkan dalam tersangka korupsi. Dari operasi tangkap tangan, penyidik penyita uang 205 ribu dolar Singapura. Di Twitter, mantan penyidik KPK Novel Baswedan mengucapkan selamat atas penangkapan Hakim Agung pertama oleh KPK. Novel bilang penangkapan Hakim Agung tidak mudah, apalagi di tengah pimpinan KPK yang tampak tidak antusias memberantas korupsi. Semoga perlindungan ini bisa berdampak baik dan jadi jalan perbaikan. KPK menetapkan 10 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Enam orang diduga sebagai penerima suap, termasuk Hakim Agung Sudrajat. Sementara 4 orang merupakan pemberi suap yang merupakan pengacara dari pihak yang berperkara di Mahkamah Agung. Saat melakukan operasi tangkap tangan Kamis sore, KPK juga mengamankan uang tunai sebesar 205 ribu dolar Singapura dan uang tunai 50 juta rupiah sebagai barang bukti. KPK telah berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar 205 ribu Singapura dolar dan 50 juta rupiah. Meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Berdasarkan hasil keterang saksi dan alat bukti yang cukup, maka penyidik menetapkan sebanyak 10 orang sebagai tersangka sebagai berikut. Pertama SD, Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diawali adanya laporan pidana dan gugatan perdata terkait dengan aktivitas dari Koperasi Simpan Pinjam ID di Pengadilan Negeri Semarang. Pagi ini, Hakim Agung Sudrajat Damyati yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap menyerahkan diri ke KPK untuk menjalani pemeriksaan. Sudrajat Damyati menjadi Hakim Agung pertama yang ditetapkan sebagai tersangka kasus suap oleh KPK.